Detik-detik Panglima Serdadu Ekstrim Matran Santara, Ruslan Buton, dijemput hingga bunga Maris Polri dan Jogos. Penjemputan Ruslan Buton ini diduga kuat terkait dengan postingannya beberapa waktu lalu soal surat terbuka meminta Presiden Jokowi mundur. Ruslan dijemput di rumahnya di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei 2020 pagi ini. Dengan kemeja putih, Ruslan menurut tangga rumah panggungnya. Ia pamitan kepada keluarganya selanjutnya berdoa sebelum meninggalkan rumahnya. Dengan kemeja putih, Ruslan dimintai keterangan di ruang pidana khusus Wakapul Resbuton, Kompol, La'aluh, Muri, belum bisa memberikan keterangan terkait penjemputan Ruslan ini. Namun membenarkan jika penjemputan Ruslan terkait dengan postingannya yang pirat di media sosial soal surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang memintanya mundur. Sebelumnya, Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah kencayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu itu yang viral di media sosial. Selanjutnya, lihat videonya guys, detik-detik penjemputan Ruslan Buton oleh aparat gabungan dari Mabes Polri dan Polda Sulisutara. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berikan komentar yang mengedukasi dan inspirasi guys. Hati-hati bermedia sosial guys. Berikan sumbangsi kepada negara, kalaupun itu menulis surat, pernikahan yang terbaik. Sebab kita tahu negara kita dalam kondisi pandemi sekarang ini. Kita juga tahu sekarang adalah stay home dan physical day station. Lindungi keluarga dari segala bencana dan penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.